Mumpung libur, Otan mau ajak jalan-jalan nih. Eits, mentang-mentang lihat danau, bukan berarti Otan mengajak mancing apaliat ikan lho ya. Ini adalah kandang sobat Otan yang suaranya merdu dan jadi jagoannya lomba. Ada ribuan burung perkutut lho yang dikembang biakan di sini. Perkutut memang sudah terkenal banyak diminati para pecinta burung lomba teman. Apalagi kalau bukan karena suaranya. Tapi uniknya suara si perkutut gak hanya dipercaya bagus dan merdu untuk ditandingkan dalam lomba teman. Bagi sebagian orang masih ada juga yang percaya sama mitos yang berhubungan sama suara si perkutut. Tuh, kok suasananya bikin merinding gini sih? Burung yang dipenuhi oleh mitos ini dipercaya dapat membawa keberuntungan dan juga kesialan bagi para pemiliknya. Mitos tentang burung perkutut memang sudah menjadi cerita rakyat sejak dulu. Bahkan banyak juga yang percaya kalau sobat Otan ini memiliki kekuatan gaib dan bisa meramalkan sebuah bencana. Suara perkutut seringkali dijadikan sebagai peringatan dan juga petunjuk bagi pemiliknya. Kalau ia bersuara di malam hari, itu tandanya ada makhluk gaib yang berada di sekitarnya. Sedangkan kalau burung mengeluarkan suara yang tidak wajar, itu tandanya ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi. Tapi kalau Otan sih gak percaya mitos beginian, karena belum tentu kebenarannya. Otan lebih percaya kalau suara indahnya ini bisa untuk melepas stres atau membuat kita bahagia. Betul apa betul? Ngomongin soal burung perkutut, hampir di setiap rumah di daerah Kabupaten Serang, Banten memiliki burung perkutut tuh. Mereka percaya, memelihara burung perkutut akan membawa keberkahan bagi pemiliknya. Selamat datang di Saung Perkutut, Banten yang ada di daerah tatakan Kabupaten Serang, Banten. Peternakan burung perkutut hias milik Pak Najib ini termasuk yang paling lengkap loh. Tuh liat, mulai dari perkutut lokal, bangkok, perkutut kapas, putih lurik, daiman dan masih banyak lagi. Nah kebetulan kali ini Pak Najib lagi mau panen anakan perkutut teman. Mending langsung kita bantuin ke yuk. Siapa tahu nanti otan dikasih perkutut hiasnya. Kan lumayan buat temenin otan. Anakan perkutut yang dipanen ini biasanya anak burung yang sudah mampu cari makan sendiri ya teman. Kalau yang masih kecil sih, dia belum bisa dibisahkan dari induknya tuh. Aduh, karena masih remkan dan masih sangat bergantung pada induknya. Nah kalau sudah seperti ini, anakan sudah bisa dipanen dan kita taruh ke dalam satu kandang. Aduh, so sweetnya. Otan lagi liat panen anakan lurung. Hei, kalian malah bergantian mengerami telur seperti itu. Emang deh kalian itu pasangan yang serasi. Gak cuma saling menyayangi. Tapi kalian juga sangat amat peduli akan keberlangsungan anak-anak kalian. Sampai-sampai tugas mengerami telur saja kalian lakukan secara bergantian. Beginilah sobat otan si perkutut teman. Mereka memang pasangan yang kompak kalau dalam urusan rumah tangga. Jadi ketika betina mengerami telurnya, pejantan biasanya akan makan dan menyiapkan staminanya. Begitu juga sebaliknya. Ketika jantan mengerami telur, betinanya akan makan dan beristirahat sebelum kembali mengerami telurnya lagi. Ini nih yang namanya pasangan ideal. Semuanya mereka lakukan secara bersama-sama. Keren kalian sob. Otan salut sama kalian. Yahoo! Waktunya makan. Yats! Teman di rumah gak usah bingung ya. Makanan ini emang agak lain dari biasanya. Ada kacang hijau, terasi, dan juga kunyit. Makanan-makanan ini merupakan suplemen tambahan supaya stamina dan suara burungnya makin jacor. Yah, meskipun burung hias, tapi kualitas suaranya juga tetap harus dijaga dong. Supaya jadi paket komplit gitu deh. Hihihihi. Cara pemberian suplemennya juga unik. Mereka harus disuapin satu persatu kayak gini nih. Duh, manjanya. Untuk nyuapin burung seperti ini juga gak boleh sembarangan ya. Tetap ada tekniknya. Tuh, lihat. Sehabis memberi makan, Pak Najib langsung mengelus-elus bagian leher burungnya. Kali ini dilakukan untuk memastikan kalau burung dapat menelan suplemen dengan baik tanpa tersedak. Karena kalau sampai tersedak, bukan cuma suaranya yang hilang. Tapi nyawanya juga bisa hilang tuh. Hihihi. Nah, mungkin teman di rumah udah tahu ya. Manfaat kacang hijau dan kunyit itu untuk apa sih? Yap, betul banget. Untuk meningkatkan stamina si burung perkutut. Tapi kalau terasi, ada yang tahu gak? Apa sih hasilnya buat burung perkutut? Oke, oke. Otan bakal jelasin kok. Jadi terasi itu kaya akan protein, serat, dan juga vitamin yang baik untuk si burung perkutut. Gak cuma itu. Terasi juga dapat memberikan efek hangat bagi tubuh si burung. Dan membuat burung makin sering bersuara. Jadi buat teman di rumah, kalau punya burung yang maker bersuara, boleh banget dicobain cara yang satu ini ya. Siapa tahu burungnya jadi makin gacor. Dan rumah kalian pastinya jadi makin rame tuh. Hehehehe. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.